Untuk memantapkan konsolidasi dan kekompakan, DPD Partai Solidaritas Indonesia menggelar Kopdar Akbar yang dilaksanakan di Kopo Square, Marga Hayu, Kabupaten Bandung. Dalam Kopdar Akbar yang dihadiri, politisi Giring Niji mengajak seluruh lapisan masyarakat agar lebih bijak dalam pemilih anggota Dewan. Dan PSI sebagai partai baru menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Kopdar Akbar PSI DPD Kabupaten Bandung, Andre Sudrajat, kegiatan ini diharapkan dapat lebih memantapkan pergerakan partai dan kader, mengingat PSI adalah partai baru di Indonesia. Namun demikian, meskipun baru, partai PSI memiliki segudang kader dan bacaleg yang sangat profesional. Mengingat PSI adalah partai baru, maka di dalamnya diisi oleh orang-orang yang profesional dan yang pasti bebas dari korupsi. Yang diharapkan setelah kegiatan ini apa nih, untuk kadar-kadar nanti ke depan. Yang pertama kita harus membangun sebuah kebersamaan karena mana itu tidak hanya butuh suara sendiri. Jadi kita harus banyak-banyak menjaring suara-suara teman-teman yang lain sehingga kita punya wakil di Tuan. Jadi dari mulai RI Provinsi dan kita sendiri sebagai jangkarnya. Kita harus sama-sama saling kolomerasi sehingga nantinya akan tercipta kesamaan lah, kesamaan visi dan visi dari pusat sampai ke bawah. Sementara itu menurut Giring, Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang bebas dan tanpa mahar. Oleh karena itu, partainya dijamin akan bebas korupsi dan akan lebih mementingkan kepentingan rakyat. PSI juga diisi oleh para kader dari muda-mudi yang notabene merupakan kader-kader terbaik bangsa. Hal yang pasti adalah kita harus sering-sering mendengarkan apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat Jawa Barat. Saya pribadi kan dari Bandung Cipahija. Dia sebelahnya semakin sering kusuhkan lebih mantap lah buat semangat muda. Yang membedakan. Sebetulnya. Yang sedih lah anak muda semua. Semangat-semangat baru. Terus kita bisa, kalau kemarin Pak Makut MD bawa PSI itu bisa dibilang adalah cerminan dari Indonesia kecil. Indonesia ini itu semua ada di PSI. Bahwa kita adalah partai yang toleran, kita partai yang kurang, kita partai yang benar menjunjung kebajikan. Itu ya gini. Banyak sekali hal-hal positif yang ada di PSI. Saya juga, karena saya bilang bahwa tidak ada hal-hal positif di partai lain. Hal-hal yang positif juga ada di partai lain. Kita PPSI benar-benar fastidif karena isinya profesional semua. Tidak pernah ada yang dari partai lain. Habis itu juga kita semua adalah anak muda yang ingin, yang mau keperubahan. Rezitya Prasaja, Bandung TV